Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi yakni sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web nah namun sebelum beranjak ke video tutorialnya seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe terlebih dahulu dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat silahkan bisa klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya baik, jadi di video kali ini saya akan, apa namanya demo program ya demo program atau aplikasi yakni sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web nah, di demo kali ini saya akan mendemokannya di localhost ya di localhost, untuk itu saya memerlukan XMPP Control Panel sebagai apa namanya, localhostnya ya baik, kemudian untuk aplikasinya saya letakkan di dalam lokal disk C di dalam folder XMPP di dalam folder htdoc nah, untuk nama aplikasinya adalah perpustakaan ya perpustakaan ya ya, namanya aplikasinya perpustakaan oke, cara mengaksesnya gimana? cara mengaksesnya, pastikan teman-teman dalam menjalankan program aplikasi berbasis web di localhost, pastikan teman-teman menggunakan XMPP Control Panel ya kemudian hidupkan atau jalankan kedua port yakni modul APAC dan MSKL ya sampai keduanya tampil portnya ya portnya jika belum, maka teman-teman tunggu ya nah, langkah berikutnya teman-teman buka web browser teman-teman bisa menggunakan google chrome, mozilla ataupun web browser yang lain ya namun disini saya rekomendasikan menggunakan google chrome ya nah, cara mengaksesnya seperti ini ya localhost slash nah, karena ini posisi aplikasinya ada di dalam folder htdoc dengan nama folder perpustakaan maka disini localhost slash nama aplikasinya ya yakni perpustakaan nah, seperti ini nah, ini adalah halaman awal atau halaman login ya sebelum user masuk ke dalam sistem atau sebelum user akses mengakses sistem ini ya mengakses aplikasi sistem informasi perpustakaan ini nah, di apa namanya di sistem ini ada beberapa level user yang pertama ada admin itu sendiri kemudian ada member ya ada member dalam hal ini adalah siswa ya dalam hal ini adalah siswa baik baik di video kali ini saya akan mendemokan terlebih dahulu di level admin ya disini disini kita masukkan ya masukkan apa namanya username dan password admin ya jika apa namanya mau mendaftar sebagai member bisa di klik di member ya kemudian isi nama lengkap kemudian apa namanya username ya kemudian password ya seperti itu oke, kita kita daftar aja ya sudah mempunyai akun disini ya kita masuk ya kita masuk sebagai admin ya kita masuk sebagai admin nah kemudian setelah berhasil masuk ke dalam sistem user akan dihadapkan pada halaman dashboard seperti ini ya ini dashboard untuk admin ya di dashboard ini ada beberapa informasi pertama ada jumlah anggota kemudian jumlah buku jumlah peminjaman dan jumlah pengembalian ya jadi masing-masing ini kita bisa lihat ya detailnya contoh di jumlah buku disini kita bisa lihat detailnya ada tiga buku ya ada tiga jenis buku ya ada tiga buku kemudian kita kembali ke dashboard disini ada jumlah peminjaman ya kemudian ada jumlah pengembalian nah disini jumlah pengembaliannya masih apa namanya kosong ya sebenarnya pengembaliannya sudah tidak ada nah kemudian untuk struktur database-nya ya struktur database-nya kita buka ya struktur database-nya oke kita lihat terlebih dahulu disini kita lihat di folder perpustakaan di dalam folder config kita lihat di file koneksinya ya untuk mengecek nama database-nya ya dan nama database-nya adalah db perpustakaan ya maka disini kita lihat nama database dengan nama db perpustakaan ya yang ini ya nah di database db perpustakaan ini terdapat 8 tabel ya mulai dari tabel buku identitas, kategori, pemberitahuan, peminjaman, penerbit, pesan, dan user ya nah itu untuk apa namanya struktur database-nya kita kembali ke aplikasinya ya nah di bagian sebelah kiri ini ada beberapa menu ya pertama ada dashboard itu sendiri tadi ya kemudian master data di master data ini ada beberapa sub menu pertama ada data anggota ya disini data anggotanya masih kosong kita bisa tambahkan ya nah kita bisa tambahkan maka akan tampil jendela untuk menambahkan anggota ya kemudian ada kode anggota nah untuk kode anggota ini akan terisi secara otomatis jadi gak bisa kita input secara manual ya kemudian nomor induk siswa ya nomor induk siswa misalnya 123456 ya kemudian nama lengkap siswanya ya misalnya Agus Tramono misalnya ya kemudian nama pengguna Agus ya kata sandinya kita samakan saja dengan nomor induk siswanya atau NIS-nya 123456 ya seperti itu ya kemudian disini kita harus pilih kelasnya ya kita pilih kelasnya contoh kelas 10dkva ya kemudian alamatnya misalnya alamatnya adalah nah seperti ini nah berikutnya kita bisa langsung simpan ya nah ini akan otomatis berhasil ya ada informasi berhasil anggota telah berhasil ditambahkan nah ini data barunya kita juga bisa cek di struktur database-nya di bagian anggota ya user nah disuser disini ya di user jadi untuk di struktur database-nya tabel user itu terdiri dari anggota dan user apa namanya user system yakni admin itu sendiri nah kemudian berikutnya ya ada submenu data penerbitnya data penerbit ini bisa kita tambahkan ya nah kita tambahkan data penerbit nah seperti biasa disini kodenya sudah otomatis ya misalnya nama penerbitnya andy publisher ya statusnya apa? statusnya terverifikasi atau belum terverifikasi misalnya terverifikasi ya simpan nah disini data baru sudah berhasil tersimpan dengan nama penerbit andy publisher ya next berikutnya di submenu data peminjaman disini berisi informasi data peminjaman yang telah dilakukan ya kemudian disini ada admin ya ada master data admin ini bisa ditambahkan admin baru ya atau admin yang lain misalnya nama lengkap misalnya administrator 2 ya nama penggunanya misalnya admin 2 kemudian kata sandinya kita mudahkan saja ya 1,2,3,4,5 simpan ya oke ini sudah berhasil tersimpan nah ini admin 2 sudah berhasil tersimpan ya next berikutnya di menu katalog buku disini ada submenu data buku ya ada submenu data buku nah disini tertera informasi mengenai judul buku pengarang penerbit kemudian jumlah buku yang statusnya baik kemudian ada jumlah buku yang sudah rusak kemudian ada jumlah buku keseluruhan nah disini juga bisa kita apa namanya edit ya bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan juga bisa kita hapus misalnya buku ini akan kita hapus ya kita hapus ini ya hapus nah maka akan terhapus ya next berikutnya di bagian kategori buku ya di kategori buku ini kita bisa tambahkan ya kategori ini ada kategori novel cergam encyklopedi biografi biografi dan lain sebagainya misalnya kita tambahkan buku dengan kategori komputer ya komputer dan teknologi misalnya ya kategorinya komputer dan teknologi simpan nah maka kan tersimpan ya data kategori buku yang baru ini ya komputer dan teknologi kita bisa cek juga di tabel kategorinya yang disini sudah tersimpan di database ya nah berikutnya ada laporan ya laporan perpustakaan disini kita bisa lihat ya kita bisa lihat laporan di peminjamannya misalnya tanggal berapa tampilkan data nah seperti ini karena ini kebetulan belum ada peminjaman maka disini datanya masih kosong ya jika sudah ada pasti akan ditampilkan disini kemudian juga ada tanggal pengembalian ya tanggal pengembalian kemudian ada nama anggota atau siswa ya kita bisa tampilkan ya next berikutnya di bagian identitasi apa namanya identitas aplikasi ya disini sesuai dengan disesuaikan dengan apa namanya nama aplikasi dan peruntukannya ya di sebuah institusi nah kemudian ini bisa kita edit juga ya bisa kita edit mulai dari nama aplikasi ya kemudian alamat lengkap dari si pemilik aplikasinya ya kemudian email nama telponnya kemudian disini ada fitur tambahan ya fitur pesan kita bisa mengirimkan pesan ya kirim pesan kepada siapa misalnya ke Agus Pramono ya sebagai anggota si Agus Pramono ya sebagai anggota cujur pesan misalnya pengembalian buku misalnya ya isi pesannya apa misalnya mohon segera untuk mengembalikan buku ke perustakaan misalnya seperti ini pesannya pesannya kita kirim nah ini sudah berhasil terkirim nah disini juga kita bisa lihat di tabel pesan disini sudah ada pesan baru ya oke next berikutnya kita akan ke level user sebagai siswa ya level user sebagai siswa kita akan keluar terlebih dahulu dari aplikasinya ya kita look out oke kita masukkan ya Agus 123456 ya masuk nah ini untuk halaman dari si siswa ya halaman siswa disini kita bisa lihat pesannya ya kita bisa lihat pesan disini ada pesannya ya kita bisa lihat status pesan berhasil di update nah itu ya jadi di halaman siswa ini hanya ada menu peminjakan buku dan pengembalian kemudian profil dan pesan oke baik mungkin itu saja untuk demo singkat mengenai sistem informasi perustakaan berbasis web di sebuah sekolah semoga video demo ini bermanfaat dan memberikan gambaran bagi teman-teman yang ingin mengembangkan aplikasi yang sopa terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh